Intro Dengan keluarnya Udang-Udang nomor 3-10 tahun 1928 tertanggal 9 Agustus 1928 dan berlaku semenjak 1 Januari 1929 nama Kabupaten Berbek berubah menjadi Kabupaten Nganjuk yang beribu kota di Nganjuk hingga sekarang Alasan perpindahan tersebut lantaran letak geografis Kabupaten Berbek yang kurang strategis sebagai pusat pemerintahan Selain letaknya berada di dekat lereng Gunung Wilis juga jauh dari akses transportasi sehingga menghambat perkembangan pembangunan dan perekonomian apabila pusat pemerintahan tetap dipertahankan di Kabupaten Berbek Setelah Indonesia merdeka, peringatan boyong Kabupaten Berbek Nganjuk tidak pernah dirayakan Baru pada tahun 2023 tepatnya 6 Juni pemerintah daerah Nganjuk merayakan dengan acara meriah Ini setelah PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengeluarkan surat nomor 188-200-411.013-2022 tertanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari boyongan pusat pemerintahan dari Kabupaten Berbek Nganjuk Artinya, setelah 144 tahun hari bersejarah Boyong Natap Raja tidak diperingati oleh pemerintah daerah Nganjuk baru diperingati kembali setelah PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menerbitkan SK Peringatan Boyong pada tahun 2023 kemarin Peringatan diawali dengan Bedol Pusaka, Tombak Jurang Penatas, dan Payung Tunggul Wulung dari Pendopo Berbek ke Pendopo Kabupaten Nganjuk dan diiringi kirap para pejabat mulai dari bupati beserta jajarannya hingga komunitas masyarakat Momentum ini menyedot perhatian warga Nganjuk menjadi hiburan dan kebanggaan tersendiri akan nampak tilas sejarah besar yang pernah terjadi pada 144 tahun yang lalu Berbek dan hari ini berindah di Kabupaten Nganjuk dan Boyong Natap Raja ini kalau menurut saya adalah bagaimana sejarah pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang hari ini kalau kita peringati sudah 144 tahun kita melakukan pemindahan pemerintahan dari Berbek ke Nganjuk ini juga sesuai penanda untuk semangat di Kabupaten Nganjuk bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki sejarah perkembangan pemerintahnya juga luar biasa dan melalui Boyong Noto Projo dan Sedekah Bumi ini juga merupakan wujud syukur masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk menikmati kesejahteraannya, menikmati pembangunannya Kepala Dinas Purabut Pari Kabupaten Nganjuk Serihan dari Ningsi berharap Boyong Natap Raja mampu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan membangkitkan perekonomian kerakyatan dan yang kedua perekonomian yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Benci Bufati jadi perekonomian nanti yang ada di Nganjuk otomatis dan Boyongnya dari Bapak Benci Bufati itu akan semakin meningkat dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk ini akan lebih meningkat dari tahun lalu pesertanya lebih banyak? hari ini peserta itu banyak kalau di total semua peserta yang memikuti ini itu 1.200 peserta kalau dari jumlah urutan itu memang tadi ada 91 urutan tapi kalau dilihat dari jumlah peserta itu 1.200 itu cukup banyak juga untuk tahun kalau tahun kemarin memang tahun pertama karena apa sesuai dengan RKPLT Bupati yang disampaikan tadi yang ditandatakan ini pada tahun 17 juli 2022 itu Boyong ini baru dilaksanakan yang kedua kalinya tahun 2023 kemarin dan 2024 ini tahun kedua melaksanakan Boyong Peminta karena memang SKPLT Bupati waktu itu SKPLT Bupati waktu itu SKPLT Bupati waktu itu pada tanggal 17 juli 2022 baru ditandatakan oleh Bupati Bupati Nganjuk waktu itu Pak Patin yang menandatakan itu dan Alhamdulillah 2002 terlaksana yang pertama dan ini adalah terlaksana kedua walaupun ini adalah Boyong yang kira-kira 140 kemarin dan jangan akan jadi agenda tahunan Jawa akan menjadikan agenda tahunan Pemkap istilahnya sudah begini jadi ini sudah baginya Pemkap yang leadingnya itu memang ada di Kora Pempa dari Nganjuk, Jawa Timur Tim Liputan Bayu TV melaporkan